Inisiatif AMDK kini sedang bergeliat di desa-desa di Bali, salah satunya di desa yang membangkangin Jemberana, Bali. Pengelolaan model ini disebutkan sebagai salah satu pemberdayaan potensi desa, khususnya daerah-daerah yang memiliki sumber air melimpah. Bumdes Abdi Rahayu Niki ada beberapa unit usahanya, diantaranya pelayanan air bersih untuk kemasyarakat, dan juga ada unit untuk air minum dalam kemasan yang diberi nama Amara. Untuk pelayanan air kemasyarakat, Astung Karus sudah terpenuhi di setiap masyarakat dengan cara pembagian masing-masing kakak mendapat satu kecoran, di mana perbulannya itu dikenakan peyuran sebesar Rp25.000, di mana pembagian airnya itu ada dua bersumber dari dua mata air, yaitu pangkung paku dan pangkung langwan. Untuk pemenuhan di masyarakat sudah hampir 100%, dan sisanya dari kelebihan debit itu dipakai untuk produksi air minum dalam kemasan Amara ini. Adanya air minum dalam kemasan Amara ini, salah satunya kegiatannya adalah untuk membuka lapangan kerja, di mana pekerjanya semua berasal dari dalam desa. Salah satu kegiatannya untuk pendukung pendistribusan air minum dalam Amara itu adalah salah satunya kegiatan sosial berbekel yang diadakan oleh desa, yang ada di Yehmbangkang ini. Badan Pusat Statistik dalam hasil laporan indikator perumahan dan kesehatan lingkungan pada tahun 2020, memperkirakan 40% penduduk Indonesia mengkonsumsi AMDK, dan akan meningkat 1,24 kali setiap tahunnya. Dengan serta membawa keunggulan produknya masing-masing, konsumen seakan tergiring untuk bergantung pada merek tertentu. Berdasarkan pengematan langsung penulis di Alphamart, Indomaret, dan warang kelontong di sekitar Denpasar Badung, terdapat sekurangnya 25 merek AMDK yang beredar di masyarakat. Menurut pengamatan Putubawa, selaku manajer proyek BWP dari Yayasan IDEP, terkait pengelolaan air ini menjadi gejala privatisasi air. Fenomena saat ini, gejala privatisasi air yang seharusnya air dimiliki oleh bersama, menjadi kepemilikan segelintir orang. Fenomena ini dilakukan secara sadar oleh pemerintah saat ini. Selamat menikmati. – Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.